Direktur Reserse Kriminal Hukum Umum Polda Metro Jaya, Kombes Heru Pranoto mengatakan kelima anak, Purnomo Utomo dan Narindra Sari, diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Polri Kramajati. Heru juga menegaskan bukti visu maka dijadikan salah satu bukti menjerat kedua orang tua menjadi tersangka. Kepolisian Polda Metro Jaya akan mengumpulkan sedikitnya tiga alat bukti untuk menjerat kedua orang tua terkait pasal 44 dan 45 KUHP mengenai kekerasan kepada anak baik psikis dan fisik. Tiga alat bukti tersebut adalah saksi pelapor kemudian hasil visum dari RSCM mengenai kekerasan dialami anak dan saksi yang menguatkan bahwa anak dalam telah ditelantarkan. Jika semua alat bukti sudah terkumpul maka kepolisian akan menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua orang tua dari lima anak tersebut terancam dengan hukuman penjara selama 3 sampai 5 tahun. Pemeriksaan secara saintifik kemungkinan untuk mengotai tentang kekerasan adanya kekerasan fisik dan kekerasan fisikis yaitu dilaksanakan visum lima-limanya dan nanti setelah hasil itu kita akan jadikan acuan tentang penyidikan lebih lanjut.